Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman ini mbok mau sharing menu yang mbok masak pada saat kumpul-kumpul keluarga tahun baru kemarin ada dua menu aja ya, kalau orang batak tuh pasti makannya tuh pake gule nih mbok bikin gule ayam dan ini disantap dengan nasi plus sambal, sambalnya sambal andaliman tapi mbok tambahin satu bahan lagi yang gak biasa dan ternyata katanya tuh enak banget, yuk mari kita lihat mari ke dapur, markipur nah ini dua ekor ayam dipotong-potong, dicuci dengan garam ya dibilas sampai bersih baru digoreng ini digoreng sampai mateng, biasanya itu pake ayam kampung tapi ini biar hemat, mbok pake ayam negeri nah biar rasanya nanti mirip-mirip ayam kampung makanya digoreng dulu, seperti ini ya goreng sampai kira-kira 70-90% mateng goreng 2 ibu jari jahe, 1 jari kunyit yang sudah dipotong-potong kemudian ada 9 siung bawang putih, 9 siung bawang merah di risiris biar nanti cepet mateng ya 9 butir kemiri juga dimasukkan di osreng terus sampai semuanya wangi dan mateng biar nanti sedap kemudian tambahkan 2 sendok makan ketumbar dan setengah sendok makan lada mbok pake lada hitam ya adanya itu kemudian masukkan setengah buah kelapa yang diparut atau kira-kira 9 sendok makan kelapa sangrai ini pengganti santan agar nanti lebih sedap lanjut mbok sudah masukkan 100 gram cabai cabainya dicampur, cabai merah dan rawit hijau udah semuanya di osreng sampai wangi setelah itu dihaluskan kemudian lanjut tumis 3 siung bawang merah kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ditumis lagi ya sampai wangi lagi tambahkan 3 sendok teh garam diaduk lagi setelah itu masukkan ayam yang sudah kita goreng tadi dicampur atau diaduk dengan bumbunya agar semuanya meresap tambahkan daun salam 5 lembar 2 batang serai dan 5 ibu jari lengkuas diaduk-aduk lagi lalu masukkan air lalu masukkan air 2 liter air kita kocerakkan dulu bumbunya setelah itu masukkan 1 kg kentang yang dibelah 4 agar rasanya lebih enak dan bisa untuk orang yang lebih banyak nah kita susun semua lalu ditutup masak sampai kentangnya mateng ya kentangnya supaya terserap bumbu kita celup-celup ke sini ya ini padahal sudah pakai wajan yang besar ya tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk lalu diaduk lagi jangan lupa dites rasa ya nah ini aromanya sedap banget karena kelapanya disangrai ini wajib kalau mau mendapatkan rasa yang sempurna ini masak dengan api sedang ya karena banyak banget terakhir tes rasa sekali lagi sudah oke tutup agar rasanya tanak dan bumbunya benar-benar meresap nah ini sudah seperti ini ya mateng terakhir biar lebih mantap tambahkan 2 sendok makan bawang merah goreng udah deh sisihkan dulu ya gulenya kita membuat sambelnya 100 gram cabai tambahkan 1,5 sendok teh garam 50 gram bawang merah sudah diris-iris dan itu yang bulat-bulat itu 2 sendok makan buah andaliman nah karena hari istimewa sambelnya harus pakai andaliman karena itu adalah bumbu atau rempah khas dari suku batak rasanya tuh enak banget teman-teman ya jadi getir-getir gimana gitu susah diterjemahkan nah ini diulek terus sampai benar-benar halus atau sesuai selera nah setelah mulai halus masukkan keceran satu buah jeruk nipis ya diperas seperti ini lalu dicampur ya jangan lupa bijinya dibuang lalu aduk rata nah kali ini istimewa karena buah akan campur dengar ini dia 1 on atau 100 gram udang yang sudah digoreng dicemplungkan lalu dihancurkan ini membuat sambel buah hari ini katanya tuh sangat enak enak waduh motor lewat maaf ya nah teman-teman demikian resep kali ini gulai ayam dan sambel anda liman selamat masak enak untuk keluarga salam kuliner Nusantara and the surrender semak news selamat mencoba